Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan, kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Al-Fatihah 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 Demi langit dan seluruh binaannya Demi bumi dan penghamparannya Demi jiwa dan penyempurnaannya Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa Kepada jiwa dua Kejahatan dan ketakwaannya Subhanallah Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak ini dalam satu surah Melainkan dalam surah Asyams tadi Menandakan perkara yang disumpah oleh Allah adalah perkara yang dahsyat Perkara apakah itu saudara-saudaraku sekalian Yang disumpahi oleh Allah Maka Allah melanjutkan di ayat berikutnya Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah tentang pensucian jiwa kita Tentang pembersihan jiwa kita Allah menyinggung kita ketika berfirman Belumkah saatnya hamba-hambaku yang beriman itu khusyuk ketika berzikir mengingat Allah Kapankah saatnya hamba-hambaku yang beriman ini bergetar hatinya ketika dibaca Al-Quran Yang ditakutkan saudara-saudaraku sekalian Hati-hati kita telah bersarang di dalamnya penyakit kemunafikan Sehingga ketika dibacakan Al-Quran Kita tidak lagi bisa meneteskan air mata Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Hati-hati kita tidak lagi bergetar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran Atau menghayati Al-Quran Ataukah hati-hati mereka ini sudah terkunci Inilah yang kita takutkan saudara-saudaraku sekalian Ketika kita sudah tidak lagi merasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Takbir yang kita ucapkan ketika sholat pun tidak menghujam ke dalam hati kita Padahal kita diperintahkan untuk mengucapkan takbir Allahu akhbar Untuk mengingatkan betapa besar dan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala Hati-hati kita telah dipenuhi dengan penyakit Sehingga kita berani bermaksiat tadkala bersendirian Dan hanya Allah yang melihat kita Tapi kita malah takut ketika dilihat oleh Allah Dilihat oleh manusia Seolah-olah kita telah mengecilkan Allah Dan membesarkan manusia Dosa-dosa yang kita lakukan membuat kita melangkah sedikit demi sedikit Kedalam sifat kemunafikan Penyakit kemunafikan inilah yang membuat hati kita menjadi batu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idha ma'unzilat surah Apabila diturunkan suatu surah Kepada orang-orang munafik tersebut Di antara orang munafik itu ada yang berkata Dengan nada mengejek mereka berkata Siapa di antara kalian bertambah keimanannya dengan turunnya surah ini Allah memberitahu kita sikap orang munafik ketika diturunkan di tengah mereka sebuah surah Hati-hati mereka tidak ada yang bergetar sama sekali Namun dalam kelanjutan ayat Allah memuji orang-orang yang beriman Adapun orang-orang yang beriman Surah tersebut yang turun Malah menambah keimanan mereka Dan mereka merasa gembira dengan surat yang tulun Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Anfal Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sikap orang-orang beriman ketika mendengarkan ayat Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Gemetar hati mereka Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Bertambahlah keimanannya Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal Coba kita ingat saudara-saudarku sekalian Kapan terakhir kali kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran Kemudian hati-hati kita bergetar karenanya Kapan terakhir kali kita meneteskan air mata Karena takut akan dosa-dosa kita yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Usia kita semakin bertambah Allah telah memanjangkan umur-umur kita hingga hari ini Saudara-saudaraku sekalian Di golongan manakah kita akan berada Apakah kita termasuk mereka yang bertambah keimanannya ketika berzikir mengingat Allah Dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Ataukah kita termasuk mereka yang telah membatu hatinya Sehingga sedikitpun dari air mata Susah untuk kita tumpahkan Akibat banyaknya dosa-dosa kita Hadanallahu wa'iyyakum barakallahu liwalakum fil kitabi wa sunnah Wa nafa'ni wa'iyyakum bimafihi minal ayati wa hikmah Wa taqaballahu minni wa minkum tilawatahuma Innahu huwa s-samiyad alim Alhamdulillah ala ihsan wa syukrullahu ala tawfiqihi wa amtinani Ashadun la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila rizwanih Salallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Saudara-saudaraku sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita Tentang percakapan penduduk surga di dalam Al-Quran Di dalam surat tur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa akubala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun Dan sebagian mereka yaitu penduduk surga berhadap-hadapan satu sama lain Saling bertanya Mengapa mereka bisa berada menikmati kenikmatan surga Kalau mereka berkata Inna kunna qabulu fi ahlina musfiqin Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami Kami termasuk orang yang takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala Famanallahu alayna wa waqawana azabassamum Maka Allah memberikan runianya kepada kami Dan memelihara kami dari azab neraka Saudara-saudaraku sekalian Inilah pentingnya menubuhkan rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rumah tangga kita Allah membanggakan hamba-hambanya yang senantiasa takut kepadanya Dengan rasa takut ini Allah akan pelihara kita dari azabnya Di dunia maupun di akhirat Dengan rasa takut ini Hati kita akan senantiasa terjaga dari kemunafikan Dengan rasa takut ini Kita akan selalu menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala Dari perintah-perintah dan larangan-larangannya Dan dengan rasa takut ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal ladhina yakshawna rabbahum bil gaib Lahum magfiratun wa ajrun qibir Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya Yang tidak terlihat itu Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar Dan untuk menumbuhkan rasa takut ini Sebagai kepala rumah tangga Hendaknya kita menanamkan ilmu ke dalam keluarga kita di rumah Tadkala pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Maka begitu pula apabila kita tidak mengenal ilmu Tak kenal maka tak takut Semakin orang berilmu tentang Allah Tentang agama yang diturunkan Allah Maka akan semakin takut seorang hamba kepada Allah Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innama yakshallah min ibadihil ulama Innallahu azizum ghafur Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah Yang takut kepadanya hanya para ulama Yaitu orang yang berilmu Orang yang mempunyai ilmu Sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha pengampun Maka tatkala Allah mengingatkan kita Alam yakni lilladzina amanu antakhsya'a kulubuhum lidhikrillah Belumkah saatnya bagi orang-orang beriman Untuk takut dan khusyuk ketika berzikir kepada Allah Maka semuanya dimulai dengan ilmu Karena dengan ilmu inilah Kita bisa meraih kebeningan dan kesucian jiwa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiq kepada semua Untuk menuntut ilmu Dan semoga ilmu tersebut bermanfaat Untuk menumbuhkan rasa khusyuk kita Rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memanjangkan umur-umur kita semua Di atas ketaatan dan di atas amalan-amalan soleh Karena sebaik-baik manusia Kata Nabi SAW Khairun nas mantola umruhu Wahasunat amaluhu Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya Dan baik amalannya Inna allahu wa malaikatahu Yisallun ala nabi Ya ayu alladhina aman Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi muhammad Kamasalli ta'ala ibrahim Wa ala alihi wa rahim Innaka hamidun majid Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat Wa almu'minina wal mu'minat Al-ahyai minhum wal amwad Innaka sami'u qaribu mujibu dakwad Ya khadiyal hajad Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa khina azab an-nar Wa sallallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Subhanak Allahumma bihamnik Ashadun la ilahin na astaghfirullah Wa atuhu bilaik Wa alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum